Selamat pagi, sahabat mirasnya semua. Oke, next slide. Oke, kita lihat semalam minyak naik lumayan ya, 1,8 persen ditutup di lapa 1 P37. Kita masih melihat karena masih ada potensi kenaikan lebih lanjut ya. Selama lebih kurang 70, kurang beberapa hari terakhir ini ya, sempat berkoreksi ke-78, harganya masih cuman berkata naik ya, cuma 12 hari keluar dari pergerakan normalnya, dan harga bergerak sekarang antara 1,14 persen ditutup di kasi atas bawah dari filter lainnya. Next slide. Nah, dalam pergerakannya ya, di indikator terlihat di stokastik, sudah mulai bergerak kuat ya. kalian di sini, dan di indikator di Wilhelm S.R. juga demikian ya. Dan pikiran kita, harga bergerak antara 7,8 poin 5 sampai 8,4 poin 0 untuk beberapa hari ke depan. Yang penting dikatakan di sini adalah, afternya sekarang masih relatif kuat ya, dan harga kembali dimasuk dalam after channelnya. Jadi kemungkinan besar, minyak akan cendung naik lebih tinggi lagi. Oke, next slide. Nah, untuk sementara, untuk call-nya ya, harganya masih di 1,58 ya. Ya, 1,58 poin 5. Kenaikan mulai terbatas, di mana kita lihat di sini ya, pergerakannya sudah berada di sekitar Korea, indikator stokastik, dan lebih besar juga berada di atas ya. Tapi kepergerakan, harganya masih cendung waktu naik lagi ya, namun gambar yang terbatas, 1,52 poin 2 sampai 1,61 poin 3 sebagai kondisi. Next slide. Nah, perlu disadari di sini bahwa untuk kenaikan call ini ya, masih relatif kuat ya. Cuma kita melihat di sini, kenaikan saat ini ya, harga sudah berada di atas, atau bahkan ya, sudah kebus sedikit di atas upper band-nya, dalam pergerakan channelnya. Jadi kemungkinan masih akan ada koresi minor selanjutnya. Oke, itu dulu. Selamat pagi semuanya.